Ada apa saja di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur Fasilitasnya dan layanannya Simak baik-baik video ini Semoga bantu dan juga semoga bermanfaat Oke, next lihat Latar belakang berdirinya channel Youtube Bagus Febrian Tompat adalah Yang pertama, dari segi ilmu yang saya dapat Dari pekerjaan yang saya dapat Dari pengalaman yang saya dapat Dan dari pertanyaan saya Itu saya rangkum semuanya Untuk memberikan informasi yang bermanfaat Dan membantu khususnya untuk orang-orang yang tidak tahu Atau masih belum punya Semoga amanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel Youtube saya Bagus Febrian Tompat Baik, disini saya akan membuat judul Memberikan informasi video kali ini Yang berjudul Ada apa saja di Bandara Internasional Juanda, Surabaya Khususnya disini adalah fasilitasnya dan pelayanan apa saja Oke, sebelum tonton Sebelum lihat pendengaran penjelasan dari saya Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Biar saya selalu semangat memberikan konten yang baik dan juga positif Silahkan di share, like, komen Dan juga jika ingin pertanyaan-tanya silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah video saya Oke, disimak baik-baik Oke, next Baik, disini saya akan memberitahukan kepada Anda Ada apa saja di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur Di sini fasilitasnya ya, saya sampaikan kepada Anda Yang pertama, di Bandara Juanda Tempat parkir motor, parkir mobilnya sangat-sangat baik Stabil penataannya Ada juga penjaga parkirnya dari karyawan bandara tersebut Ada penataannya, ada arahannya, ada juga perbantuannya, penjagaannya, keamanannya Sangat baik dan juga sangat stabil Itu yang pertama Parkiran motor, parkiran mobil Sangat stabil, sangat terjaga Sangat tetap dengan baik dan juga rapi Itu ya, untuk lala yang pertama Dan juga, ada juga parkiran mobil yang iwaret yaitu khusus Atau VVIP, yang dekat jalan di keberangatan Untuk kedatangan, ada atapnya biar tidak penuh hujan atau keras Itu, biarnya beda lagi Oke ya, itu untuk fasilitas yang pertama Parkir mobil, parkir motor Terjamin keamanannya, kerapiannya, penataannya Dan arahannya itu baik sekali Itu yang pertama Terus yang kedua Free VV di Bandara Internasional Juanda Surabaya Anda kalau menggunakan internet gratis Ada Free VV-nya di Bandara Juanda Anda tinggal klik-klik Anda akan login di VV-nya Bandara Internasional Juanda Surabaya Jadi gratis untuk paketan internet Itu tidak karena biaya Dan seharusnya, gaji kunci Atau ada tinggal klik-klik Akan muncul tersambung di BV Bandara Internasional Juanda Surabaya Itu gratis Itu yang kedua Yang ketiga Di Bandara Juanda ada bajak di atasnya Yang bermanfaat Dalam anten yang meningkatkan Untuk pelayanan di Bandara Juanda Yang ketiga Yaitu Toilet Semua toilet yang ada di Bandara Internasional Juanda Surabaya Itu semuanya gratis Free Nggak ada yang bayar Apa-apa Free Free Kalau ada yang bayar, laporkan Toilet di Bandara Juanda Free Nggak ada yang bayar Oke Lanjut Yang keempat Yang keempat ya Yang keempat untuk troli Di situ ada troli Sama jasa troli yang berbayar Kalau troli Alatnya Anda tinggal ngambil Pinjam petugas Atau ngambil aja Anda buat naruh barang Atau naruh bagasi Itu nggak bayar Sudah disediakan oleh Bandara Kalau Anda ada keterangan troli berbayar Dan juga ada petugasnya Itu bayar Jadi bedakan troli berbayar Sama troli yang nggak berbayar Kalau troli berbayar itu Dibantu sama karyawan Di situ Anda nanti bayar Apa nanti tergantung Karyawan tersebut Atau petugas tersebut Oke ya Yang kelima Yang kelima Ada customer service Di situ Anda bisa tanya-tanya Seperti berbagaan di situ Berangkat kalau mau ke dataran Terus yang keenam Ada security Busku security Keamanan Keamanan Yang ketujuh Ada busku TNI angkatan laut Keamanan Yang kedelapan Ada masjid Ada musholah Semuanya lengkap di situ Yang kesembilan Di sini Yang kesembilan Yang kesembilan itu Untuk pelayanan dalam artian di sini Wrapping bagasi Ada di dalam Untuk pembayarannya Nanti Kebijakan Dari petugas Terus yang kesepuluh Ada layanan Rapid test PCR Rapid test antigen Rapid test antibody Tempatnya di sebelahnya Busku TNI angkatan laut Atau di tempat Parkiran mobil Atau parkiran motor Di terminal 1 Keberangatan domestik Yang kesebelas Yang kesebelas Transportasi Untuk kedatangan Jadi jika penumpang Sudah landing di bandara Juwanda Dia itu sudah Menyediakan layanan Transportasi Ada grep Terus juga ada Damry piece Ada juga Travel Ada juga taksi Ada juga Di situ Sesuai pilihan Jadi pada saat Ada landing Di situ banyak sekali Petugas-petugas travel Transportasi Lanjutan Tinggal anda ambili Tarifnya berapa Anda naiki Ya Itu yang ke-11 Sekarang yang ke-12 Di sini Yang ke-12 Ada kliniknya Kesehatan Bagi orang sakit Atau mau periksa Atau mau bagaimana Yang berhubungan dengan kesehatan Gainan badan Anda langsung ke kliniknya Di bandara Juwanda Ada di tempatnya Di tengah-tengah anjungan Nanti ada banyak Klinik kesehatan Oke ya Lanjut Yang ke-13 Yang ke-13 Hotel Ibis Penginapan Pada saat Anda transit Di situ Bermalam Di situ Berangkatnya esok Anda bisa menikmati Layanan Yaitu hotel Ibis Nanti tarifnya Bayar Nanti pada saat Anda mau masuk Ke hotel tersebut Ya Itu yang ke-13 Terus lanjut Yang ke-14 Yang ke-14 Ini Ada layanannya Yaitu Concordialong Bluske Itu nanti Ada langsung Ruang tunggu Yang VBV Concordialong Anda bisa di situ Ada tiketnya Anda bayar di situ Baru bisa masuk Ke ruang Concordialong itu Anda nikmati makanannya Fasilitasnya Di situ Ya Untuk lanjut Yang ke-15 Ada juga Layanan karantina Untuk hewan Untuk bunga Begitu juga ada Anda bisa Koordinasi Kebetugas Yang jaga karantina Untuk mengkarantina Bunga Atau hewan Untuk yang ke-15 Untuk yang ke-16 Di sini Yang ke-16 Untuk layanan Contact Center Anda bisa telpon Tanya-tanya problem Atau tanya-tanya Seputar pendapatan Di situ Ada layanan Contact Center Terus Itu dah Itu ada cukup Yang Ada apa aja Yang di Bandar Raju Anda Jadi itu tadi Penjelasan dari saya Dari pertama Sampai akhir ini Mudah-mudahan Anda pada saat Naik pesawat Di Bandar Raju Anda Anda sudah tahu Step by stepnya Layanannya Dan ada apa aja Di Bandar Raju Anda Jadi Tidak usah khawatir Kalau Anda naik pesawat Di Bandar Raju Anda Aman Keamanannya Fasilitas juga mendukung Parkirnya terlerapi Dan juga Masih banyak lagi Layanan-layanan Yang di Bandar Raju Anda Yang Anda belum ketahui Itu tadi Pokok intinya Layanannya Yang umumnya Yang harus Anda wajib ketahui Semoga bermanfaat Apa yang saya mampaikan ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Biar saya selalu semangat Memberikan konten yang baik Silahkan di share Jika video ini Menempat ya Dan di komentari Jika Anda Belum paham Nanti saya akan Bantu jawab Insya Allah Yang saya ketahui Dari informasi Pertanyaan saya Pekerjaan saya Dan pengalaman saya Oke Next Jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Oke Baik Terima kasih Sudah menyaksikan Video baru saya ini Yang berjudul Ada apa saja Di Bandara Internasional Juanda Surabaya Layanan Dan Fasilitasnya Semoga bantu Dan bermanfaat Oke Terima kasih